Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya akan menyampaikan informasi ya terkini daripada sahabat kita saudara kita sersan dua ucok masih ingat kan ini saya ambil dari media online metro online ntt.com masih ingat serda ucok kan dulu tembak mati empat pembunuh sahabatnya di dalam penjara nah begini kabarnya sekarang kita saya bacakan ya dulu sempat menghebohkan atas tindakannya yang menyerang ke dalam rumah tahanan dulu dia tembak empat tahanan pembunuh sahabatnya hingga akhirnya anggota kepas ini dipecat dan dipenjara kabarnya kini disorot sosok prajurit tentara nasional tersebut adalah sersan dua ucok yang menembak mati tahanan di lapas cebongan serda ucok dihukum sebelas tahun penjara dan dipecat sebagai anggota TNI peristiwa menghebohkan tersebut terjadi pada tangan pada tanggal 23 Maret tahun 2012 empat tahanan titipan polda DIY tewas dalam aksi penyerangan tersebut serda ucok atau ucok tigur simbolon menjadi eksekutir napi di lembaga pemasaran tekatan kelas 2b cebongan Sleman Yogyakarta saat itu empat tahanan yang tewas merupakan tersangka penganiaan yang menewaskan seorang anggota TNI angkatan darat yaitu sertu santoso di hugos cafe Yogyakarta mereka diantaranya Hendrik Angel Sahetapi alias Deki Adrianus Chandra Galaga Yohanes Juan Mambaid dan gameliel Yermianto Rohiriu yang ditembak di hadapan puluhan narapidana serda ucok tigur simbolon difonis 11 tahun penjara Hai istri serda ucok tigur simbolon dan satu anaknya yang masih berusia balita tinggal di dalam kompleks rumah dinaskopasus kandang menjangan Kartasuro Solo saat proses hukum serda ucok berlangsung serda ucok berjanji setelah upaya hukum selesai akan memboyang keluarganya pindah ke Yogyakarta serda ucok mengaku sangat terkesan dengan masyarakat Yogyakarta yang selama proses sidang telah mendukungnya dan terus memberikan semangat Hai jika nanti sudah selesai upaya hukum saya dan keluarga akan menetap di Yogyakarta kita akan bersama-sama memberantas primanisme tegas ucok di tigur di teras pengadilan militer 2 11 Yogyakarta seusai sidang kamis 5 September 2013 lalu Hai pernyataan anggota pasukan kupasus grup dua kandang menjangan Kartasuro itu spontan disambut serakan ratusan orang yang ada di halaman pengadilan militer Hai masa yang berasal dari gabungan puluhan dan elemen masyarakat itu tak henti-hentinya meneriakan hidup kupasus hidup kupasus bebaskan kupasus Hai terima kasih kepada masa yang sudah spontan datang untuk memberikan dukungan kepada kami di sini ucap sersan dua ucok Hai seusai berbicara di depan ratusan warga dan beberapa elemen organisasi perwakilan dari masyarakat lantas memberikan ketapel berukuran besar dengan warna corak loreng militer dilansir dari tribun timur sekitar 8 tahun berlalu potret terbaru serda ucok dibagukan dibagikan pengguna akun Ed Wahyu Junior Toto d-factor tulisnya pada caption tampak dalam foto pemilik akun Ed Wahyu Junior Toto duduk bersama serda ucok di tangga depan pintu serda ucok tersenyum pada pintu dibelakang mereka ada tulisan Aula Satya Kartika pedulisuran tribun timur.com Aulia Aula Satya Kartika berada di kodim 0703 Cilacap jalan jeneral Sudirman nomor D1 Cilacap meski tak memakai seragam TNI netizen tetap mengenali serda ucok postingan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen banyak yang mengaku rindu dengan sosok serda ucok berikut beberapa komentar netizen Wah ini yang dicari-cari baru lihat lagi saya Bang ucok banyak banget yang nyariin Bang ucok waktu postingan di akun akun militer update sosok beliau banyak yang kangen sama beliau tulis pemilik akun ed black dot mamba kosong 28 Hai serda ucok apa kabar eh tulis pemilik akun edromi andeskorregar Hai serda ucok kami rindu semoga Bang ucok sihat selalu dan bisa masuk ke kesatuan lagi sebagai anggota kopasus Hai tagar kopasus tagar jiwa kursa tulis pemilik akun ed ikb LLVB Hai jiwa komando sesungguhnya ada di Bang ucok dalam kurung emoji tulis pemilik akun ed Prabu andeskor heri andeskor monetribunyus Hai eh eh Hai jadi selesan ucok ini menjadi seorang legenda yang catatan sejarah tersendiri negeri ini ya kan Hai dan ini dimonitor oleh seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri Hai dan sampai sekarang saya lihat juga banyak bertanya banyak bertanya kepada saya MPS Hai gimana kabarnya sersan serda ucok bahasa bilang Hai belum dapat informasi informasi tapi saya coba cek-cek dululah saya ini cek-cek hanya di internet jadi belum belum sempat atau belum bisa berkomunikasi langsung Hai mudah-mudahan suatu saat saya bisa berkomunikasi langsung ya entah lewat lewat telepon atau mungkin lewat video call atau mungkin lewat Zoom lebar live Zoom syukur-syukur bisa ketemu langsung Hai dia coba cari-cari informasi ya ya kita doakan sahabat kurang Indonesia kita doakan ya dan selalu sukses semoga sukses dan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Hai dan diburahkan rezeki nya yang banyak dari tempat-tempat yang halal kita doakan kawan karena bagaimanapun seseorang ucok ini menjadi legenda menjadi legenda ya apalagi di kalangan anak muda ini jadi legenda Oke kawan itu saja ya tetap semangat komando 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 Cakra NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati